Beredar chat Intan Fauziah korban kecelakaan rombongan SMK Lingga Kencana Depok di Ciater, Subang, Jawa Barat. Intan Fauziah sempat mengirim pesan ke seorang teman sebelum kecelakaan maut pada Sabtu, 11 Mei 2024, itu terjadi. Pesan tersebut dikirim Intan melalui aplikasi WhatsApp. Di WhatsApp Intan Fauziah meminta temannya tersebut untuk main ke rumahnya. Lalu ia berharap temannya berkata jujur jika dirinya memiliki salah. Kamu kalau aku ada salah bilang aja ya, tulis Intan Fauziah. Sejumlah warganet menilai pesan Intan Fauziah kepada temannya itu seolah menjadi petanda kalau gadis tersebut memiliki firasat akan pergi untuk selama-lamanya. Intan Fauziah dikenal anak yang berbakti. Bahkan, Intan setiap hari selalu membangunkan ayahnya untuk salat subuh. Kesaksian itu diungkap Abdul Rahman, ayah dari Intan Fauziah. Menurutnya, kebiasaan itu terus-menerus dilakukan Intan setiap hari kepadanya. Dia kan setiap setengah empat pagi ada alarm untuk bangunin saya salat subuh, setiap setengah empat saya dibangunin, kata Abdul saat ditemui di rumah duka, Minggu, 12 Mei 2024. Abdul pun tidak menyangka Jumat pagi merupakan hari terakhir anaknya membangunkannya untuk salat subuh. Betik komunikasi terakhir dengan Ananda Intan sendiri kapan, Pak? Saya Jumat pagi subuh. Ya, dia bangunin saya. Dia kan setiap jam setengah empat ada alarm buat bangunin saya salat subuh. Setiap setengah empat saya dibangunin tuh. Nah, pas waktu Jumat pagi, saya kan di Ano, di... Dia bangunin nama anak, Pak. Terus, saya salat subuh yang anter istri. Udah, terakhir. Ambil sekarang saya nggak bertemu. Terima kasih banyak, Pak. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.